Sejumlah guru SMP negeri 15 Medan mengaku telah diintimidasi oleh kepala sekolah hingga mendapat surat peringatan dengan alasan guru meninggalkan sekolah saat jam mengajar. Namun tuduhan itu tak pernah terbukti, justru para guru tak pernah melakukan indisip lidar. Bahkan, gaji mereka sempat ditahan lantaran kepala sekolah selalu menunda tanda tangan amprah gaji para guru. Salah seorang guru juga mengaku bahwa kepala sekolah kerap mengeluarkan kata-kata kasar dan merendahkan para guru. Selain itu, guru juga mengungkap adanya dugaan penghutan liar yang dilakukan kepala sekolah terkait ekstra kulikuler hingga sewa kantin di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar mengaku telah memberi teguran tertulis kepada kepala sekolah terkait tertundanya gaji guru. Namun di sisi lain, pihaknya tidak bisa menyalahkan kepala sekolah yang memberikan surat peringatan bagi guru yang meninggalkan tugas saat jam mengajar. Tim UTV mengabarkan